Yang kedua, saya bangga dan mengapresiasi ya, dari Femenko, Korlantas, dari Jalan Tol, kumpul sama-sama. Bicara tentang jauh hari sebelum ada kegiatan, kita sudah ngomong. Bahkan dari Korlantas, Dirlantas, BPJT, juga Jasa Marga, melakukan simulasi. Berapa visi risio kalau sikenario ini dijalankan? Oleh karanya, Kementerian Perhubungan memberikan diskresi kepada kepolisian, yaitu Kakor Lantas, untuk menetapkan bila dilakukan satu arah, ganjil genap, Kakor Lantas, dan diskresi yang lain. Nanti Pak Kakor mengumumkan, kapan one way itu akan dilakukan. Karena one way itu sendiri akan ditetapkan hari-harinya nanti, tapi panjang pendek jamnya itu akan ditentukan di lapangan. Nah saya pikir dengan organisasi polisi yang besar dan sampai ke bawah, itu dimungkinkan untuk dilakukan.